Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Iwan saja malam ini karena ini malam saya akan membuka sebuah paket ini adalah mini grinder merk Ryu saya coba beli untuk koleksi alat-alat saya untuk menunjang hobi kita langsung coba buka saja bungkusnya karena denger-denger ini produk dari tekiro ya sama jadi untuk produk yang peralatan kaya kunci pas apa itu tekiro kalau untuk hand tool berarti ini merahnya Riu Riu power tool model rdg 3.2 mini drill drilling diameter 3,2 Max nolot speed 8000 sampai 32.000 RPM japan teknologi langsung kita buka kertasnya eh model koper eh wah antik kita langsung buka saja isinya apa seperti biasa ada manual book dan kartu garansi selama enam bulan suku cadang gratis ya satu kali reperasi suku cadang diskon 40% ini buku panduannya berbahasa Indonesia lalu disini ada mini drillnya Oh mantap kabelnya cukup panjang ya lumayan panjang bukan cukup panjang lagi plastiknya solid ini dan disini karet yang warna hijau ini plastik yang hitam karet ya kemudian disini ini berasnya karbon beras jadi kalau mau ganti beras tinggal copot dari sini sama sini ini ada untuk apa ini gantungan ya kalau digantung gantung gantung powernya on off warna kuning disini ada lubang angin 12 depan juga ada kemudian ini untuk kecepatan maksimum sampai 6 123456 disini cuknya ya enak sih pas tuh kita kayak mau ngukir atau motong-motong pasti genggam ya kemudian ini ada aksesoris aksesorisnya banyak ya ada amplas ada cuk juga ada apa ini enggak tahu namanya ini batu asahannya ini untuk apa nanti saya pelajari karena saya bukan tukang kayu ini ada kunci L sama kunci pas juga ya kemudian ada gerinda mininya pokoknya banyak cuma saya enggak hafal nama-namanya karena bukan tukang kayu seperti yang saya katakan tadi ya jadi ini cuma unboxing dan memberi tahu berfungsi atau tidak ya saya tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap barang ini karena saya tidak punya kapasitas sekali lagi karena saya bukan tukang kayu hehehe oke nah selanjutnya disini ada kabel ekstensin ini di nah jadi ini kalau mau ke yang ini nanti ini seperti ini mah nah dipasang seperti ini nah disini kita pasang cuknya tinggal buat ngukir buat motong tempat-tempat yang sempit-sempit lah yang tidak bisa dicangkul dengan alat-alat yang besar Oke sekarang kita coba kita colokan dulu kita posisikan di minimum Hai suaranya Hai ketarannya kalau untuk gigi satu Oh gigi satu kecepatan satu ya tidak ada ketaran sama sekali semakin halus malah kedua 3456 ini maksimum tidak berketar sama sekali ya tidak ada ketaran sama sekali jadi enak banget ini ternyata lumayan bukan lumayan lagi kalau menurut saya yang bukan ahli di bidangnya ini sangat bagus sih Oh ini tinggal diputar saja terbuka seperti ini ya ujungnya langsung panas tapi kalau di mesinnya enggak nih kita coba kabel kabel ekstensinya seperti ini mungkin kita coba saja Oh muter ya Oh enak yoh misalnya buat motong-motong ini kan nih ya kalau ini kan disolder nih kalau dipotong pakai ini kan enak nanti kita bisa dulu ke yang sempit-sempit lu lu disini wah enak ini untuk keracinan keracinan sih cuma di depannya emang langsung sedikit panas ya di sini bagian ini panas tapi kalau yang bagian ini enggak bagian ini cepet panas nih tapi di sini ada lubang-lubang anginnya ya jadi tidak masalah nanti kita coba buat motong buat ngamplas ini banyak banget ya ternyata untuk bukanya ini tinggal ditekan nanti bisa dikendorin Oke sekarang saya akan coba untuk memotong terpakai alatnya apa ini yang seperti ini ya mana ini saya bingung Oh ini yang ada juga ininya nih ternyata bautnya dipasang di sini ya Nah kita pasang seperti ini Oke kita kencangkan pakai obeng lalu kita pasang di sini eh patah kok gampang patah hahaha belum apapun udah patah satu mungkin karena saya yang enggak paham cara memakainya ya atau memang kualitas ininya tapi saya lihat-lihat di YouTube memang katanya yang bagian ini gampang patah ya Nah ini kalau kayak gini kan muter terus ininya ditekan nih Nah baru di itu nah oke kencang sekarang ganti ininya gampang patah ya berarti harus hati-hati nih bukan ahlinya jadi patah kurang kenceng nih Oke sekarang saatnya kita coba saya punya PCB apakah bisa buat motong PCB kita coba saja pakai kecepatan 3 bisa ya selanjutnya kita coba potong pralun paralun nah buh sambang banget ya kecang pralun Oke kita motong-motong plastik ini mau saya rapikan ya saya coba mantap ini enak nah ini buat merapikan ini ya ini kan bakas solderan nih plastik nih kita coba ya 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 manfaat buat kalian silahkan yang belum subscribe klik subscribe dan klik juga ikon loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Iwan saja terima kasih sudah menonton selamat beraktifitas kembali